Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra fokuskan sembilan isu strategis menjadi pokok pembahasan dalam musyawarah perempuan daerah tahun 2024. Musrenbang ini juga untuk memastikan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan penting mendukung suksesnya pembangunan. Berlangsung di Ruang Rapat Utama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis 14 Maret, dilaksanakan musyawarah perempuan daerah untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 di Lombok Timur. Mewakili Bupati, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Lombok Timur, Hadi Fatur Rahman menyambut baik kegiatan yang diinisiasi LPSDM di Lombok Timur. Hadi menilai jika musrenbang ini sangat penting menunjang suksesnya pembangunan di daerah. Rumusan kebijakan yang akan dihasilkan melalui musrenbang ini tentunya akan menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Lombok Timur. Sehingga keterlibatan perempuan di Lombok Timur dan pengarus utamaan gender dapat terlaksana lebih baik. Pusawarah perempuan daerah ini sangat positif dan menurut pengamatan kami ini sudah berlangsung sejak lama. Waktu saya camat di AIMEL juga sudah terjadi itu dari perencanaan dari bawah, dari kecamatan sudah diadakan musrenbang. Ini adalah perempuan di tingkat kecamatan, kemudian saya kira kemudian terus dilanjutkan ke Kabupaten membahas persoalan-persoalan penting yang melibatkan perempuan. Ini penting karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa perempuan ini sangat penting untuk menunjang dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Seperti PKK dan kegiatan-kegiatan lain dalam program pembangunan itu selalu ada perempuan di dalamnya. Sehingga kita sangat men-support mengharapkan kegiatan ini nantinya akan menyeluruhkan poin-poin penting yang nanti akan disampaikan ke Bapada menjadi bahan untuk program RPJPB kita, program pembangunannya Pak Bapada. Sementara itu Direktur LPSDM Ririn Hayudiani menyampaikan terdapat sembilan isu yang akan menjadi pokok pembahasan dalam musrenbang kali ini. Isu dimaksud diantaranya ekonomi perempuan, kemiskinan, kepemimpinan perempuan, perkawinan anak, hingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Isu ini akan dibahas bersama beberapa pihak, baik yang ada di instansi pemerintahan OBD, NGO, hingga organisasi masyarakat. Musyawarah perempuan ini juga untuk memastikan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam mendukung suksesnya pembangunan. Kalau dilihat perannya, jangan yang pertama dan yang kedua. Bahwa memastikan ini ke depan pemerintah daerah melalui berbagai OPD, pengampu, dan juga seluruh masyarakat, dari desa sampai kabupaten, bahkan sampai nasional harus memastikan bagaimana partisipasi perempuan ini terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam pembangunan. Karena kalau ini tidak dilibatkan, masih menempatkan pada pertama, kedua, itu pasti akan ada yang tertinggal. Nah, proses musyawarah perempuan daerah ini memastikan bagaimana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam pembangunan, agar dapat memastikan tidak ada satu orang pun tertinggal dalam pembangunan. Musyawarah perempuan ini sebelumnya telah melalui beberapa tahapan, mulai dari musrembang tingkat desa, kabupaten, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengumpulan data informasi terhadap kondisi daerah.